Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Ketemu lagi di channel saya di Ekaren Intro Oke trip kali ini tuh teman-teman Saya ingin menunjukkan perjalanan dari kota Probolinggo menuju ke Keraksan Lah sebenarnya Keraksan itu masih di daerah Probolinggo ya Keraksan itu kecamatan Oke Simak videonya ya nanti saya akan jelaskan kondisi jalan itu bagaimana dari Probolinggo menuju ke Keraksan itu ada apa saja Dan bisa kemana saja Oke yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini ya Biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu Perkembangannya itu gimana Oke langsung saja simak videonya Cek itu Intro Oke ini saya awalin dari sini untuk video ini ya Ini saya sudah berada di kota Probolinggo Ini tepatnya yaitu sebelum real ya kalau dari arah Pasuruan Ataupun dari arah Exit Top Probolinggo Barat menuju ke Keraksan Ataupun menuju ke Situ Bondo Oke untuk jalannya ini searah ya dibagi dua Untuk yang sebelah kanan ini mengarah ke Pasuruan kota Yang ini mengarah ke Situ Bondo dan mengarah ke Banyuwangi Ataupun mengarah ke Bali Ini situasinya di kota Probolinggo Ini sebelah kiri terlihat Toko-toko kecil ya Banyak yang tutup Masian Sebelah kiri ini ada Apa tadi ya bang Ini saya mau melewati real nih Real di tengah kota Probolinggo Arah Situ Bondo Ataupun mengarah ke Banyuwangi Ini jalur Pantura ya Jalur Pantura menuju ke arah Banyuwangi Ataupun mengarah ke Bali Daerah Bali Pulau Bali Atau Selat Bali ini Ini saya masih di kota Probolinggo Jalan Pantura menuju ke arah Banyuwangi Ini masih di belakangnya truk Nah depan ini ada pelakat ya Kalau ke kanan mengarah ke Lumajang Ke Jember Kalau lurus mengarah ke Situ Bondo Ke Banyuwangi Nah ini Sebelah kanan ada Tandon air ini ya Ini ancar-ancarnya Kalau mau ke arah Jember Ataupun mengarah ke Lumajang Jadi kalau dari arah Pasuruan kota Menuju ke Lumajang Ataupun ke Jember ya Itu lebih baik yang enak lewat sini ya Lewat ini ancar-ancarnya ada Tandon air sepojoan Ini ya Soalnya sebelum ini Sebelum kota Probolinggo Pun itu ada juga ya Pelakat menuju ke Jember Itu melewati arah itu ya Arah terminal Terminal bus di Probolinggo Lewat situ Ataupun mengarah ke Bromo Itu juga ada pelakatnya Cuma enak ya Tadi Lewat yang tadi Lampu merah Sebelah kanan ada Tandon airnya itu Lebih enak ya Jalannya pun lebih lebar Oke Nah ini Sebelah kiri ini ada jalur ya Jalur ini Jalur lingkar utara Di kota Probolinggo Atau jalur truk ya Jadi kalau dari Arah Situ Bondo Mengarah ke kota Pasuruan Ya tidak boleh lewat kota ya Jalurnya yang tadi Sebelah kiri Kat kiri tadi Jalur truk ya Atau jalur lingkar utara Di kota Probolinggo Ini masih di kota Probolinggo ya Kanan kiri ini Banyak pepohonan juga Memang untuk setiap kota itu Banyak ini ya Banyak pepohonan ini Namanya ini Pepohonan Sono Sono Kembang ini Setiap kota itu Pasti ada ini Biar tidak terlalu panas Biar rindang ya Di kotanya Di kota tersebut Ini Ini masih jalannya Dibagi dua ini Nah ini sudah lepas Jalannya sudah lepas Dari garis Garis pembatas Respirator Ini sudah lepas Ini depan ini ada Gapuro Selamat jalan ya Selamat jalan Lepas dari Kota Probolinggo Tapi ini masih Kawasan Probolinggo Jalan ini pun bisa Mengarah ke Bondowoso ya Daerah Bondowoso Bondowoso itu terkenal Dengan tapenya Tapenya manis Dan legit ya Di daerah Bondowoso Cukup terkenal Dimanapun itu ada ya Ya di daerah sini Daerah Jember Daerah Probolinggo Daerah Malang Itu biasanya banyak Yang jual Tape Bondowoso Tapi kalau teman-teman Kalau dari sini ya Mencari plakat Mengarah ke Bondowoso itu Tidak ada ya Tidak ada Adanya itu Setelahnya Besuki ya Besuki Jadi Besuki itu Kalau dari sini Itu melewati Ini pertama Probolinggo Keraksan Python Besuki Baru ketemu Arah Bondowoso Ya nanti Ambil ke kanan Untuk video ini Nanti Saya akan buat episode Episode ya Menuju ke Arah Bondowoso Untuk video ini Nanti saya finishkan Di daerah Keraksan Untuk video selanjutnya Itu nanti akan Saya buatkan episode ya Untuk video ini Tidak saya skip Ya Lost Tidak saya skip Biar tahu Kondisi jalan Menuju Ke daerah Keraksan Dan selanjutnya Itu Kondisinya Itu bagaimana ya Ini oke Ini untuk kiri Ini banyak Parkiran ini Untuk jalan ini Sudah lumayan Lebar ini Sudah lumayan Lebar ini Lumayan Halus Tapi ini Belum Semua ya Masih Disini Belum semua Maksudnya Belum semua Menuju Ke situ Bondow Masih Nanti Masih Banyak Perbaikan Perbaikan Belum selesai Nah Depan ini Jalannya Mulai Merambat Merambat Mulai Menyempit Ini Jalannya Mulai Menyempit Ini Jalan lama Belum Selesai Untuk Pelebaran Jalan Ini pun Juga Lumayan Merambat Soalnya Ini Biasanya Depan Ada Truck Truck Tidak Bisa Kenceng Soalnya Muatan Ya Harus Sabar Menunggu Sepi Bisa Baru Menyalip Ini Masih Merambat Di Belakangnya Isu Jadi Kalau Ingin Kem Banyu Wangi Daerah Kota Jalannya Ini Jalannya Ini Mengarah Ke Situ Bondo Jalannya Seperti Ini Kalau Dari Arah Probolingko Tapi Kalau Ingin Ke Daerah Banyuwangi Daerah Genteng Jajak Itu Lewat Arah Jember Tadi Lampu Merah Sebelah Kanan Ada Tandonan Air Itu Mengarah Ke Jember Ke Lumajang Itu Lebih Dekat Kalau Ingin Ke Daerah Jajak Genteng Lewat Jember Situ Lebih Dekat Tapi Sini Itu Mengarah Ke Kota Banyuwangi Lebih Dekat Oke Depannya Anda Belakat Kalau Mengarah Ke Situ Bondo Kalau Kanan Mengarah Ke Wisata Ronggo Jalu Sebelah Kiri Ada Alfamud Ini Masih Jauh Mengarah Ke Situ Bondo Situ Tim agreeing reservoir Dibly Situ Terima kasih telah menonton Jalannya ini lumayan ruwet ini Jalannya mulai ruwet mulai merambat Ini tetapi kalau tolnya sudah jadi Mengarah ke Banyuwangi mungkin ya Enggak se-merambat ini ya Mungkin ya kalau sudah tolnya jadi Soalnya jalan ini menuju ke situ Bondor Kalau dari arah Probolinggo ini Jalannya itu banyak ini ya Banyak pelebaran Tinggal pilih Kalau sudah jalannya tol jadi Dan di jelur pantura ini pun Juga jadi pelebaran semua Itu mungkin banyak pilihan Lewat mana lebih enak Kalau lewat sini gratis Kalau lewat tol membayar Tapi kalau ini sudah jadi semua ya Pelebarannya sudah jadi Itu lebih enak mungkin lewat bawah ya Menuju ke arah Banyuwangi Ya dari arah Probolinggo Kalau jalannya sudah beres Nah kalau jalannya begini enak ya Enggak capek-capek Jalannya lapang begini terus Sampai Banyuwangi Cepat sampai ya Kalau jalannya begini terus Ini lumayan halus untuk jalannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini depan ini mulai ini ya Mulai bertahap lagi Tapi untuk pelebaran jalannya itu Ngeblok-ngeblok ya Ini sudah terlihat ini ya Dicor diperlebar ini Depan ini ada pelakat Terlurus mengarah ke wisata bentar ya Ini daerah bentar ya Wisata bentar Eh pantai bentar Ini terlihat Sebelah kiri ini pun belum jadi Masih banyak perbaikan ini Lumayan lebar ini Ini sebelah kiri ini Darah pantai ini ya Pantai bentar Bentar Ini sebelah kiri terlihat Ini jalannya lumayan lebar Jadi kalau ada truk merambat Ya bisa menyalip dari kiri Ataupun dari kanan Ini lumayan lebar Bisa menyalip ya Ini Tapi masih cor Belum asfal Nah sebelah kiri ini Masuk pantai Bentar Bentar Ini sebelah kiri terlihat Banyak warung-warung Terima kasih telah menonton! Jalanya ini kalau sampai Darah Banyuwangi sana Begini terus Itu cepat ya Dan Enak Lebih baik ya Lewat bawah ya Daripada Tau Kan membayar Kalau ini Gratis Dan di Darah Belawuran Alas Belawuran itu Sudah Jalannya ya Lumayan lebar Sudah diperlebar Dan Di asfal pula pun Sudah Di Darah Belawuran Juga enak Tapi Untuk pembangunannya Ngeblok-ngeblok ya Tidak Terus menerus Ngeblok-ngeblok Per daerah Ngeblok-ngeblok Terima kasih telah menonton! Depan kiri ini mulai penyempitan lagi Mulai merambat lagi Ini Pelebarannya sampai disini Ini jalan lama Belum sampai disini Untuk pelebarannya Masih dalam proses Sebelah kanan pun Ini juga Mulai diperlebar Tapi Belum Semuanya Masih dalam proses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ini ya sebelah kanan ini ada banyak aktivitas pengerjaan jalan ini untuk cornya itu lumayan tinggi ini ini lebih ini ada 10 cm untuk pengecorannya ini atau lebih ini lumayan tinggi biar kuat ya soalnya kan ini yang lewatkan trek-trek bawa pasir bawa tebu biar kuat biar tidak gampang berkelombang berdepan ada belakang kalau ke kanan mengarah ke wisata arum jeram di darah yang gending ya sebelah kanan kalau lurus yang mengarah ke situ Bondo Mbanyuwangi Bali nah ini masuk di daerah gending ini masih di kawasan dan Propolingo selamat menikmati 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 akan mengeram besi-besi ini untuk jalan biar kuat ya pas dikasih besi biar kuat untuk jalan pengecorannya tapi kadang di suatu daerah itu kadang tidak dikasih besi ya dicor langsung ada di suatu daerah selamat menikmati 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 tapi darah sini itu berlumayan rawan soalnya ya ini ya mau gimana lagi kalau ngantri terus di belakangnya truk bawaan berat itu kalau tidak menyalip selama nyampainya tapi harus lihat-lihat lawan berlawanan itu sepi atau tidak kalau rame ya tidak usah menyalip mengurangi menghindari itu gejala-gejala yang tidak diinginkan kadang itu dilempar ya dilempar batu kacanya biasanya ya soalnya ya mau gimana lagi salah selamat menikmati nah depannya ada pelakat ya kalau kanan mengarah ke wisata arum jeram ke air panas kalau lurus ini ya mengarah ke kota banyu wangi ini ke kanan ini mengarah ke arum jeram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah memasuki di daerah keraksan dan sebelum keraksan itu tadi adalah gendeng daerah gendeng oke untuk videonya nanti saya finishkan di kotanya ya di kotanya keraksan keraksan itu juga masih di daerah probolinggo keraksan itulah keraksan itulah kecamatan ini sebelah kiri terlihat ini hamparan sawah dan sebelah kiri ini terlihat banyak truk tergandeng bawah ini ya parkir ini terlihat dari sini pun juga bahas banyak lagi orang parkir ya parkir truk tergandeng ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sebelah kiri ini buahnya ya jualan bambu-bambu dari tadi dari gendeng tadi juga banyak jualan bambu ya ini buat ini ya pager-pager atau apalah ya banyak manfaatnya bambu ini sebelah kiri terlihat jualan buah dan sebelah kanan pun juga banyak jualan-jualan ini nah untuk makanan di jualan keraksan keraksan itu ya soto ya soto keraksan khasnya yaitu itu ya kelapa kelapa goreng eh kelapa goreng dikasih kelapa parutan kelapa itu khasnya di daerah keraksan nah ini sudah mau memasuki kota keraksan sebelah kiri ini sudah terlihat tulisannya keraksan ini mau melewati jembatan jadi setelah jembatan ini adalah kotanya keraksan oke untuk videonya nanti saya finishkan di kota keraksan sini bila video ini saya bermanfaat jangan lupa untuk ketik subscribe biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini dan biar tahu kondisi jalan di jawa timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana oke ini mau melewati kota keraksan sudah ini sudah memasuki kota keraksan oke untuk videonya saya finishkan disini ya nanti akan saya buatkan episode episode lagi menuju arah bondowoso ya mengarah ke bondowoso nanti saya akan buatkan lagi episode lagi nanti mengarah ke bondowoso itu melewati gunung juga mengelewati gunung ya namanya gurung gunung gunung arak-arak lumayan ekstrim juga gunungnya itu menuju ke bondowoso nah untuk video ini saya finishkan disini ya di deras ini oke cukup dari sini video dari saya nanti saya akan sambung lagi wassalamualaikum barahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati